Intro Dari studio RCTI Kebun Sirih Jakarta Inilah seputar Indonesia siang Halo pemirsa selamat siang berita terkait putusan sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan akan mengawali jumpa kita dalam seputar Indonesia siang hari ini Senin 16 Februari 2015 bersama saya Aryo Ardi Pemirsa setelah melewati beberapa kali persidangan hakim akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Polisi Budi Gunawan Dengan demikian penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah Peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KWP Adalah tidak sah dan tidak berasal atas hukum Dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan yang dibacakan hakim Sarpin Rizaldi Menjawab penantian publik terkait praperadilan Komjen Budi Gunawan Hakim menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka merupakan penyalah gunaan memonang oleh KPK Meskipun KPK menyatakan sudah memiliki dua alat bukti yang kuat Untuk menetapkan BG sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan oleh KPK Hanya berselang 4 hari setelah Presiden mengumumkan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan kemudian mempraperadilkan KPK Atas penetapan statusnya sebagai tersangka Tentunya, kini sikap Presiden pasca putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Budi Gunawan Sangat dinanti Apakah tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak? Tim Liputan MNC Media melaporkan Tim Liputan MNC Media melaporkan